Intro Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkep melakukan monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa dari bulan 3 tahun anggaran 2024 Kejahatan dihadiri PJS Bupati Pangkep Syaban Samana Kadis PMD Kabupaten Pangkep Jajang Sekretaris PMD Kabupaten Pangkep Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep Muliyati dan Kepala Desa Sekabupaten Pangkep yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Pangkep Kamis 24 Oktober 2024 PJS Bupati Pangkep Syaban Samana mengatakan Monif ini dalam rangka mengevaluasi capaian program yang sudah berjalan di desa-desa Terdapat 14 desa yang mendapat insentif tambahan Masing-masing desa memperoleh dana desa tambahan sebesar Rp132.473.000 Kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan bagi perangkat RT atau RW dan Lembaga Desa Sekabupaten Pangkep oleh BPJS Ketenaga Kerjaan PJS Bupati Pangkep Syaban Samana mengatakan BPJS ini banyak manfaatnya Dari 65 desa masih 38 desa yang ikut kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Dalam rangka mengevaluasi Ya, menilai kira-kira Ya, disamping kegiatan mereka Apa yang termasuk kendaraan-kendara Terus termasuk serapan kendaraan Ya, dan yang kita terlalu Untuk priori monif ini Memandang terlalu kepada desa itu baru Mencender kendaraan Jadi, ya, taruhlah kalau 35 persen Kalau dana, untuk dana disanya Itu kita masih mengukur dari pemerintah Karena itu beda, itu kan uang pemerintah Itu terkampurkan sekitar dua kali 6 bulan-6 bulan Jadi itu per semester namanya Per semester, kita tunggu Mudah-mudahan anggaran itu bisa cepat jahit Cepat digunakan Cepat diporsi tanggung jawabkan Karena kita bersarankan Kalau buru-buru juga waktunya Anggarannya terlambat Sementara kegiatan ini sangat mendesak Tetap kalau planning kita bagus Itu secara-cara tidak begitu susah Untuk dikenal Hari ini kita Sejati-sejati menurut fitur Menjaga kegiatan itu pada pemerintah Ini adalah prestasi-prestasi yang mereka capai Karena ada beberapa desa Ada 14 desa yang mendapatkan Incentif daerah dari kementerian Nah ini Itu salah satunya karena pelaporan ini Mungkin karena atmosfer Mungkin karena penyaluran PFT-nya Itu makanya saya bilang Jangan kalian menahan aham bantuan Karena itu menjadi penerian kementerian Untuk anda mendapatkan Incentif tambahan Nah ini Bukan lain Uang Rp130 itu bukan uang kecil Bagi kita Kita saja setengah mati cari uang Rp1 Sementara ada kementerian Yang sangat gotor Dan memperhatikan Segarus memberikan motivasi Kepada desa untuk Berbuat lain baru Jadi semangat memicu Memacu Memotivasi Bagi kepada desa Yang memang belum berhasil Mendapatkan Incentif daerah dari Untuk tadi tuh Mudah-mudahan ke depan Kita juga berkerja dengan Dan hari ini juga Kebetulan Ber Ya Kebetulan Melaksanakan sosialisasi Tentang BVJ Sekitaran Kekerjaan Ini banyak Dari 65 desa Memang Masih 38 desa Dan masih 20 desa Belum Misalnya Tahun depan Kita berharap Semua 65 desa Sudah Mengibuti namanya Kepersetan BVJ BVJ Kita berapa Teman-teman Apresiasi Penghargaan Dari BVJ Jadi Bukan cuma Bukan cuma Kepersetan Sanya Karena Kita harap Ini sangat Membantu Membantu Masa depan Sekiranya Nanti ada Yang Terjadi Kita tidak tahu Umur kita Nah itu Menjaga-jaga Kita tidak Minta Kita mau Kecelak Enggak Ada Ada Itu Membiayai Bukan biaya Dari sebesar Biaya dari Dana desa Dana ADD Yang memang Sudah disiapkan oleh Pemerintah Keobatan Untuk Membiayai Kepersertaan BVJ Ketanak Bapaknya Sangat Banyak Sangat Besar Dan Sangat Membantu Begini Bapaknya Karena Kalau Sendainya Terjadi Apalagi Kita Aparkan Kolaborasi Ini Terus Kita Lakukan Bagaimana Kemasrahatan Umat Secara Masyarakat Terutama Yang Terus Kita Terus Terima kasih Bapaknya Bapaknya Selaku Apalagi Bapaknya Terus Kita Menyak Sepada Desa Terus Bapak-bapak Bapak-bapak Kepala Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep Muliyati Menjelaskan program jaminan sosial ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kalau program-program jaminan kematian, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jadi kecelakaan kerja itu melindungi pada saat mereka ada risiko, maaf, celaka pada saat melaksanakan tugas dalam perjalanan, ataupun mungkin terkenal hal-hal lain dalam bulan, dan jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Atau juga, ahli warisnya mengalami cacat atau meninggal dunia. Yang kedua itu jaminan kematian, dan ketiga kalau ada peserta atau aparat yang meninggal dunia, itu akan mendapatkan santunan, ahli warisnya. Terusnya dapat santunan, itu meninggal dunia sebesar 42 jutaan. Ini manfaatnya diharapkan tadi sama Pak Lawaku, itu mencegah di sekitar warga, dan itu yang meningkatkan kesejahteraan warga-warga yang di sekitar. Dari Kabupaten Panggap, Sulawesi Selatan, Panggap TV Terima kasih telah menonton!